Halo, Assalamualaikum kawan, welcome back to RC Recon Channel Jadi kali ini kami akan membawakan tips bagaimana memaksimalisasi hunian di lahan sempit part 1 kawan Jadi jangan sampai kalian skip video dari kami ya Namun sebelum kita melangkap pada part selanjutnya, yuk bareng-bareng kita klik lonceng notifikasinya Agar kalian selalu tahu jika kami sudah upload video terbaru kawan Merencanakan hunian di atas lahan yang sempit membutuhkan strategi tertentu Agar kemudian mampu mengakomodasi beberapa kebutuhan ruang Dengan menyusun strategi pertama adalah orientasi perencanaan ke arah vertikal Lalu strategi kedua adalah pemanfaatan satu ruang untuk beberapa fungsi dengan permainan furnitur Lalu salah satu lahan sempit yang dipakai sebagai studi kasus kali ini adalah lahan berukuran 6x14 kawan Dengan langkah pertama adalah merencanakan hunian dua lantai sebagai implementasi perencanaan yang berorientasi ke arah vertikal kawan Berikutnya langkah kedua adalah melakukan penataan berbagai macam ruang di dalam hunian pada contoh perencanaan ini Dengan ruangan yang bisa diakomodasi 4 ruang tidur, 2 kamar mandi, ruang tamu, keluarga, dapur, dan tempat makan Namun dari macam-macam ruang tersebut ada beberapa ruang yang bisa disatukan dalam satu ruang Seperti ruang tamu dan ruang keluarga, juga ruang dapur, dan tempat makan bisa disatukan dalam satu ruangan kawan Lanjut membahas tentang ruang tidur yang tidak hanya sebagai tempat tidur Melainkan juga tempat berjengkrama antar pasangan suami istri yang sangat privat Penempatan ruang tidur direncanakan akan berada di lantai dekat kartport Sehingga bisa melihat siapa saja tamu yang datang Dapur dan tempat makan direncanakan menyatu kawan Penyatuan dilakukan dengan perencanaan kabinet dapur menyatu dengan tempat makan satu kursi Kabinet dinding juga direncanakan untuk memaksimalkan tempat penyimpanan persediaan dapur Ruang tamu dan ruang keluarga juga direncan menjadi satu kawan Antara ruangan ini dengan dapur dipisah dengan dinding partisi rendah setinggi 1,8 meter agar tidak terkesan sempit Di sini juga ditempatkan kabinet untuk penempatan TV, audio, dan VCD player agar bisa maksimal dimanfaatkan untuk sekeluarga saling bercengkrama Oke kawan, pembahasan tentang memaksimalisasi unian di lahan sempit akan bersambung pada part selanjutnya Baiklah, kita telah sampai pada part terakhir Semoga ulasan video kami bermanfaat untuk kalian kawan Jangan lupa like dan subscribe channel youtube kami dan tinggalkan kritik kalian di kolom komentar Agar kami semakin semangat membagikan video ulasan-ulasan lainnya kawan Oke, terima kasih Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami ucapkan